Lembah berdarah jelit sebelas. Setelah menghela nafas sedih Hei E. Kang kembali menulis. Mengapa kau mesti menambah kemurungan dan kemas gulan bagi dirimu sendiri? Aku tidak tahu, bagiku, apa yang terpikir dan tertanam dalam hati kecilku hanyalah kau tidak kembali, aku pun tak ingin hidup lagi. Hei E. Kang sangat terperanjat setelah membaca tulisan itu, dipandangnya wajah si gadis samudera dengan pandangan kaget, ia dapat melihat bahwa dibalik matanya yang biru dan jeli tampak penuh diliputi oleh perasaan sedih dan duka yang tak terkirakan. Maka setelah menghela nafas Hei E. Kang segera menulis, mengapa sih kau tak ingin hidup? Karena aku bisa mati karena kesedilan. Hei E. Lee, kejadian ini benar-benar merupakan suatu nasib yang tak beruntung bagiku, kehadiranku di alam semesta ini hanya mendatangkan pelbagai kemurungan dan kemas gulan bagimu, tahukah kau bahwa dibalik biji matamu yang biru dan bening kini telah diliputi pula dengan warna kesedihan yang tebal? Gadis itu manggut-manggut, tulisnya, yaa, agaknya aku telah mencintaimu. Mencintai aku? Benar, tapi aku tidak mengetahui secara pasti aku hanya tahu selama kau tidak berada di sampingku, hatiku terasa amat sedih dan hampa, beginikah yang dinamakan cinta? Dengan perasaan terkejut, Hei E. Kang mengawasi wajah gadis polos itu tanpa berkedip, kemudian tulisnya. Aku tak dapat memberikan cintaku lagi kepada orang lain, Hei E. Lee, pergilah tidur yang nyenyak, maka besok pagi kau tak akan menemui kemurungan serta kekesalan lagi. Dengan metu, terbelalak besar gadis itu mengawasi wajah Hei E. Kang lekat-lekat, dari balik biji matanya yang jeli terpancar keluar cahaya yang pedih dan penuh kekecewaan. Ia telah bangkit berdiri mulutnya terbuka seperti ingin mengucapkan sesuatu akan tetapi tak sepatah pun yang mampu diutarakan keluar, dia tahu banyak persoalan yang hendak diutarakan keluar namun tak sepatah katapun yang dapat disampaikan keluar. Ia hanya bisa membuka mulutnya lebar-lebar sementara air matanya jatuh bercucuran. Seperti apa yang telah dikatakan olehnya Sinona yang misterius benar-benar telah dirundung oleh kemurungan serta kekesalan. Dengan termangu Hei E. Kang mengawasinya tanpa berkedip, bibirnya yang kecil mungil, matanya yang biru dan jeli, serta air matanya yang jatuh bercucuran membasai pipinya yang putih dan halus. Pandangan matanya terasa mulai kabur, dalam sekaburan tersebut dia merasa seakan-akan Hei E. yang berada di hadapannya sekarang telah berubah menjadi khao syoktin yang polos dan sederhana. Maka di bawah pengaruh arak yang membuat sekujur tubuhnya panas membara tiba-tiba saja pemuda itu memeluk tubuh Hei E. erat-erat kemudian mencium yang kecil mungil itu. Hei E. kelihatan sangat terperanjat hingga tertegun dibuatnya. Tapi pemuda tersebut seakan-akan lupa daratan bagaikan orang kalap dia menciumi perempuan yang datang dari lautan itu dengan penuh bernapsu. Maka kobaran api birahi pun melumat seluruh tubuhnya, pemuda itu melupakan segala sesuatunya, di dalam anggapannya gadis yang berada di dalam pelukannya sekarang adalah Khao Syoktin. Mendadak. Di tengah suasana yang samar-samar, suara nyanyian lagu putus cinta kembali berkumandang di tengah udara. Tatkala mendengar suara nyanyian tersebut Hei E. yang tersentak kaget, bagaikan kepala diguyur dengan sebaskom. Air dingin, dengan perasaan terkesiap dia mendorong tubuh Hei E. lalu mundur dua langkah ke belakang. Sementara itu si gadis samudera mirip sekali dengan sekuntum bunga yang baru saja tertimpa hujan badai. Saat itu dia berdiri dengan wajah kaget, tertegung dan gelagapan, sepasang matanya terbelalak sebesar gundu, sementara bibirnya yang kecil mungil ternganga dan tak mampu dirapatkan kembali. Bagai-nya ciuman tersebut merupakan suatu kejadian yang amat asing seolah-olah di dalam perjalanan hidupnya baru pertama kali ini dia melihat serta mengalami suatu kejadian yang sangat menakutkan. Pelan-pelan Nona itu menundukkan kepalanya, air matu yang meleleh keluar dari matanya jatuh berlinang membasai ujung kakinya, setetes demi setetes. Kemudian dengan kepala tertunduk, ia berjalan menuju ke kamar sebelah. Hei-e, Kang sendiri berdiri tertegung dengan wajah memucat, mau menangis rasanya dia karena menyesal namun tak setetes air matapun yang jatuh berlinang. Oh oh Tian, mengapa aku harus merusak perasaan halus seorang gadis suci? Teguran yang munculnya dari lubuk hati sendiri dirasakan jauh lebih menyiksa dan menderita daripada putusan hukuman mati ik dijatuhkan hakim pengadilan, Ia tidak menghalangi Hei yang berjalan kembali ke dalam kamarnya sendiri. Diawasinya bayangan tunggung Nona itu sampai hilang dari pandangan kemudian ia baru bergumam. Oh hatian, apa yang telah kulakukan terhadap Nona yang masih suci bersih ini? Lambat laun dia tak sanggup lagi menahan teguran dari batinnya serta siksaan karena rasa sedih yang mencekam, pemuda itu segera berbaring di atas pembaringannya dan menangis terseduh. Ada orang mengatakan seorang lelaki tidak mencucurkan air matu, tapi sekarang Hei-e Kang justru telah menangis malah dia menangis lebih sedih lagi daripada tangisan perempuan, ia membenci kepada Tian karena telah merampas segala sesuatu yang dimilikinya. Setelah menangis sekian lama akhirnya dia merasakan perasaannya menjadi lebih ringan, dengan termangu-mangu pemuda itu pun mulai memutar otak, dia berpikir masa depannya, dan kemudian dia pun berpikir tentang KHO Syoktin. Dari sisi telinganya dia seolah-olah mendengar kembali suara pembicaraan dari KHO Syoktin. Koma andai kata kau memiliki 300 tahi lemas dan datang mencariku dalam 5 hari mendatang maka aku pun akan menjadi milikmu untuk selamanya. Ketika suara KHO Syoktin menghilang disusul kemudian bergema suara pembicaraan dari si jago asap dari 5 telaga. Koma selamatkan dia dari cengkeraman iblis, berikanlah cintamu yang terakhir kepadanya agar dia mempunyai keberanian untuk hidup kembali di alam dunia yang terang. Tatkala kedua macam suara itu sudah bergema lewat, sambil menggertak gigi Hei-e Kang segera berseru. Aku harus menyelamatkan dari cengkeraman iblis, aku akan memberikan cintaku yang terakhir kepadanya. Bergumam sampai di sini dia segera bangkit berdiri tapi 300 tahi lemas bukan suatu jumlah yang kecil, kemanakah dia harus pergi mencari? Tiba-tiba saja dia teringat akan suatu pekerjaan yang menakutkan yakni mencuri, selain mencuri rasanya memang tiada jalan kedua yang bisa ditempuh olehnya. Sambil menggertak giginya kencang-kencang dia membuka jendela lalu melayang keluar dari situ. Betul juga selama tiga hari beruntun dalam kota Kei-hang telah terjadi berapa kali kasus pencurian yang menimpa beberapa keluarga orang kaya, harta yang tercuri pun berjumlah sampai berapa ratus tahi lemas. Tentu saja orang yang melakukan pencurian selama berapa hari beruntun di kota Kei-hang ini tak lain adalah Hei-e-keng. Pada malam hari keempat Hei-e-keng yang menghitung hasil curiannya ternyata sudah hampir mencapai jumlah yang diperlukan, sekarang tinggal kekurangan 50 tahi lemas lagi, ini berarti dia harus melakukan pencurian sekali lagi. Malam itu hujan rintik-rintik Hei-e-keng yang melihat cuaca begitu buruk terpaksa harus melakukan perjalanan dengan menembusi hujan, kalau tidak maka andai kata besok dia tak berhasil mengumpulkan jumlah yang dibutuhkan, berarti KHO Syoktin tak akan menjadi miliknya. Setelah melayang keluar dari kamarnya, dia berjalan menuju ke daerah koya yang ramai. Mendadak pemuda itu menghentikan langkahnya. Ia saksikan bangunan rumah yang berada di hadapannya itu dibangun secara megah dan kokoh, empat penjuru di sekelilingnya dibuat dari batu bata merah, luas bangunannya pun luar biasa. Dengan cepat pemuda itu membalikan badannya menghampiri bangunan rumah tersebut, setibanya di bawah pagar pekarangan dia segera melompat naik lalu setelah berhenti sejenak dia mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu. Ternyata bangunan itu berada dalam keadaan gelap gulita, semua lampu telah dipadamkan. Setelah tertegun sejenak Hei E. Kang baru melompat naik ke atas atap rumah dan berjalan menuju ke dalam, tiba-tiba dari kejauhan sana dia mendengar ada suara orang sedang menghitung dengan si Epo A. Dengan cepat pemuda itu menghentikan langkahnya sambil berpaling ke arah mana berasalnya suara tersebut, benar juga dari balik ruangan itu tampak cahaya lentera yang memancar keluar. Seorang kakek berusia 50 tahunan sedang menghitung setumpuk bun. Tiba-tiba saja Hei E. Kang merasakan hatinya menjadi amat tegang, dengan cepat dia menutupi wajahnya dengan kain kerudung, kemudian membuka jendela dan melayang masuk ke dalam ruangan. Gerakan tubuh dari Hei E. Kang ini dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, menanti kakek tersebut sadar akan datangnya ancaman, telapak tangan Hei E. Kang sudah ditempelkan di atas batok kepalanya. Dengan wajah pucat ia seperti mayat, kakek itu segera menjerit keras, tuh. Kata tolong belum habis diucapkan, Hei E. Kang dengan nada suara penuh hawa napsu membunuh telah membentak dengan suara rendah. Jika kau berani berteriak sekali lagi, segera ku cengkeram batok kepalamu sampai hancur berantakan. Dengan cepat kakek itu menyadari apa gerangan yang telah terjadi, dari balik matanya terpancar keluar sinar mata penuh ketakutan dan rasa ngeri yang luar biasa, gumamnya dengan suara kaget. MAA, mau, mau apa kau? Aku hendak meminjam sejumlah uang emas darimu jawab Hei E. Kang dengan suara dingin. Uuu, uang emas betul. Berapa yang kau minta lima puluh tahil lima, lima puluh tahil YAA, lima puluh tahil emas ini, ini. Tak usah ini itu lagi tukas Hei E. Kang setengah membentak. Kalau emas itu tidak segera kaserahkan keluar, sekarang juga aku akan mencabut nyawamu. Ancaman tersebut kontan saja menggidikan hati lawan, dengan suara tergagat kakek itu segera menyaut. Baik, baiklah, se-segera kuambilkan. Sambil berkata dia mengeluarkan anak kunci dan membuka kotak penyimpan uangnya, lalu mengambil lima puluh tahil emas dan diletakkan di atas meja. Hei E. Kang segera mengambil selembar kain, perintahnya lagi. Bungkus uang emas itu baik-baik. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa orang itu membungkus uang emas tersebut serta mengikatnya kencang-kencang. Sambil menenteng bungkusan berisi uang emas itu dengan tangan kirinya, Hei E. Kang segera berkata, Lu tiang, uang emas sebesar lima puluh tahil ini ku pinjam untuk sementara waktu, aku bukan penyamun dan aku bisa melakukan perbuatan seperti ini tak lain karena terdesak oleh keadaan yang memaksa, di dalam tiga bulan mendatang, aku pasti akan ganti lima puluh tahil tersebut emas secara utuh, nah sekarang aku akan pergi dulu. Habis berkata dia segera melompat keluar dari ruangan itu. Sewaktu Hei E. Kang keluar dari bangunan rumah itu hujan telah berhenti, ia segera melompat naik ke atas pagar pekarangan dan siap-siap melayang keluar dari situ. Tiba-tiba, pada saat Hei E. Kang sedang melompat ke udara itulah terdengar seseorang membentak dengan suara nyaring. Penyamun, besar amatnya limu. Lihat serangan. Menyusul bentakan itu tampak sesosok bayangan manusia menerjang tiba dengan kecepatan luar biasa, tampak serentetan cahaya tajam langsung menyapu bagian tengah tubuh Hei E. Kang. Kecepatan gerak bayangan hitam tersebut benar-benar cepat sekali bagaikan sambaran petir, lagi pula muncul. Secara mendadak dan sama sekali di luar dugaan, berada dalam keadaan tanpa persiapan hampir saja tubuh Hei E. Kang tersapu oleh sambaran pedang lawan. Serta bertadia bertekuk pinggang sambil melejit mundur ke belakang, kendatipun demikian tak urung diaman di keringat dingin juga saking kagetnya, sementara itu pihak lawampan kelihatan agak tertegun sewaktu melihat serangannya tidak mengenai sasaran. Dengan cepat Hei E. Kang mengalihkan pandangan matanya ke depan, tiba-tiba matanya menjadi silau, ternyata orang yang berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus itu bukan lain adalah seorang gadis yang masih muda usia. Belum sempat dia mengucapkan sesuatu gadis itu sudah melompat ke muka dan mendadak ke hadapan Hei E. Kang lalu dengan wajah sedingin saljuk katanya. H. M. Bila ditinjau dari kemampuanmu untuk berkelit dari seragapan silat tadi jelas kau memiliki kepandayan silat yang luar biasa, kalau toh kau adalah manusia yang punya nama dalam dunia persilatan mengapa tidak berani bertemu orang dengan wajah aslimu. Hei E. Kang segera tertawa dingin. Aku harus minta maaf kepada Nona karena tak dapat menjumpai orang dengan wajah asliku. Boleh aku tahu Nona apakah kau pun berdiam di rumah ini? Benar. Besar Nian Yalimu mengapa kau tidak menyelidiki dulu gedung keluarga Eng dari kota Kehong? Tapi aku bukan seorang pencuri. Ya kau memang bukan seorang pencuri tapi seorang perampok. Bukankah kau melakukan empat kali kasus penodongan di kota Kehong ini? Hei E. Kang segera tertawa hambar. Benar. Memang aku telah melakukan empat kali penodongan dan menjadi lima kali dengan peristiwa hari ini. Perlu kau ketahui aku terpaksa berbuat demikian karena mempunyai keperluan yang mendesak. Dalam tiga bulan mendatang aku pasti akan mengembalikan kelima puluh tahi lemas itu. Seusai berkata dia segera menjejakan tubuhnya ke atas tanah dan melompat kembali ke depan. Baru saja Hei E. Kang menggerakkan tubuhnya Nona itu kembali membentak keras. Serem tetan cahaya tajam bagaikan naga sakti yang terbang di angkasa sekali lagi menyambar tiba. Gerak serangan yang dilakukan gadis itu benar-benar luar biasa cepatnya. Padahal ilmu silat dari Hei E. Kang pun tidak terhitung lemah akan tetapi ilmu meringankan tubuh dari Nona tersebut telah mencapai kemampuan yang luar biasa. Baru saja suara bentakannya kedengaran hampir bersamaan waktunya ketika Hei E. Kang melejit ke depan. Pedangnya turut melancarkan serangan maut. Kecepatan gerak serangannya ini kontan saja membuat perasaan Hei E. Kang amat terkesiap. Cepat-cepat dia melompat mundur ke belakang. Sambil menyilangkan pedangnya di depan dada Nona itu kembali berkata dengan suara dingin. Kau ingin pergi dengan begitu saja? HMM, tak akan semudah yang kau duga. Hei E. Kang segera berpikir. Kalau sekarang tidak pergi lama-kelamaan pasti akan timbul lebih banyak persoalan. Berpikir demikian ia segera membentak dengan suara sedingin es. Kalau memang begitu lihat saja nanti ketika perkataan terakhir masih menggema di angkasa tubuhnya telah melompat kembali ke depan. Tapi Nona itu segera menghadang jalan perginya dengan jurus menyapu rata selaksa prajurit. Pedangnya langsung menyapu ke depan. Sekarang Hei E. Kang sudah tahu kalau pihak lawan memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna. Di saat gadis itu sedang melejit dia turut membentak sembari melancarkan sebuah pukulan dasyat. Di dalam serangannya kali ini Hei E. Kang telah seratakan tenaga dalamnya sebesar tujuh bagian. Tampak angin puyuh menderu-deru. Di saat serangan pedang Nona itu menyambar datang angin pukulannya juga menyapu tiba. Gerak serangan yang dilancarkan cepat dan bersamaan waktunya ini sungguh luar biasa. Dalam anggapan Hei E. Kang serangan yang dilancarkan di saat Nona tidak siap akan berhasil melukai lawannya atau paling tidak dapat mendesak mundur lawannya. Siapa tahu di saat angin serangan dari Hei E. Kang melanda tiba itulah Nona tersebut telah melejit dan melompat ke samping. Lejitannya itu dengan jelas menggunakan ilmu silap tingkat tinggi. Yang membuat Hei E. Kang merasa terperanjat adalah setelah melejit ke samping tadi ternyata Nona itu mampu menghadang lagi di hadapan Hei E. Kang dengan gerakan yang amat cepat. Beberapa macam gerakan itu hampir boleh dibilang dilakukan pada saat yang bersamaan, tanpa terasa Hei E. Kang dibuat amat terperanjat setelah menyaksikan kejadian ini, saking kagetnya dia sampai mundur selangkah ke belakang. Mimpi pun Hei E. Kang tidak menyangka kalau gadis itu memiliki kepandaian silat yang begitu hebat, diam-diam serunya di dalam hati, waah celaka, tampaknya malam ini aku telah menjumpai musuh tangguh. Ia sadar pekerjaan yang dilakukannya pada malam ini merupakan pekerjaan yang terakhir andai kata ia sampai gagal maka akibatnya tak akan terlukiskan dengan kata-kata. Berpikir begitu dia segera membentak keras dan secara beruntun melancarkan dua buah serangan gencar. Saat ini Hei E. Kang sudah mempunyai tekat untuk beradu jiwa karena kenyataan memberitahukan kepadanya bahwa kebahagiaan KHO Syoktin sesungguhnya berada di dalam genggamannya. Oleh sebab itu di dalam melancarkan dua buah serangan itu bukan saja dia telah seratakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya bahkan dia pun telah mempergunakan jurus serangan maut dari ilmu Kui Housin Kang. Begitu kedua serangan tersebut dilancarkan, benar juga Nona itu segera terdesak mundur sejauh belasan langkah lebih. Hei E. Kang segera manfaatkan kesempatan tersebut untuk meluncur lebih ke depan lagi. Siapa tahu belum berapa jauh dia melangkah, sambil mementak keras Nona itu telah meluncur kembali ke depan dan lagi-lagi menghadang jalan pergi Hei E. Kang. Kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Nona ini benar-benar amat mengejutkan Hei E. Kang. S. Terdengar Nona itu berkata lagi dengan suara sedingin. Bukankah sudah ku katakan sedari tadi saudara, tidak. Gampang bila kau ingin pergi dengan begitu saja. Lantas mau apa kau tanya Hei E. Kang dengan suara yang amat dingin. Akanku kirim kau ke pengadilan. Hei E. Kang menghela napas panjang. A-a-a-i, seperti apa yang ku katakan tadi, 50 tahi lemas ini besar sekali artinya bagiku, dalam 3 bulan mendatang, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Sambil tertawa dingin Nona itu menukas Hei E, hi, hi, masa ada kejadian senak ini di dunia? Ini? Aku tahu, bagi kalian yang biasa melakukan pekerjaan seperti ini, di saat menyadari kalau tak bisa lolos lagi maka perkataan apa saja dapat diutarakan, tapi sayang aku tak bisa mempercayai perkataanmu itu. Oh, rupanya Nona menganggap aku sebagai seorang perampok ulung. Memangnya kau bukan? Yee, aku memang bukan perampok, aku hanya dipaksa oleh keadaan untuk berbuat demikian, kalau toh Nona menganggap aku sebagai seorang perampok ulung, baiklah segera ku kembalikan uang emas tersebut kepadamu. Begitu selesai berkata, dia segera melemparkan buntalan berisi uang sebesar 50 tahi lemas itu kehadapan Nona itu. Tampaknya tindakan Hei E, keng yang mengembalikan uang emas tersebut kepada Nona itu merupakan suatu tindakan yang sama sekali di luar dugaan Nona itu. Kemudian dengan suara dingin Hei E, keng berkata lagi, kini ke 50 tahi lemas tersebut telah ku kembalikan, tapi aku masih harus pergi ke tempat lain untuk mencari 50 tahil penggantinya. Selesai berkata dia segera melompat ke udara siap-siap meninggalkan tempat tersebut. Nona itu agak tertegun beberapa saat lamanya, tiba-tiba bentaknya keras-keras, harap tunggu sebentar. Sambil membalikan tubuhnya Hei E, keng segera bentaknya. Emasnya sudah ku kembalikan, apalagi yang hendakkah sampaikan kepadaku? HMM, walaupun emas itu sudah kau kembalikan tapi aku belum bisa melepaskan dirimu dengan begitu saja, kata Nona itu dingin, tapi jika ayahku memang bersedia membebaskan kau, tentu saja aku pun tak mau banyak berbicara lagi. Paras muka Hei E, keng segera berubah hebat, serunya cepat. Nona, harap kau jangan memojokkan orang kelewat batas, masa setelah uang emas itu ku kembalikan kau belum juga mau menyudahi persoalan ini? Benar. Hei E, keng segera mendongakan kepalanya dan tertawa keras. Haah, 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 bagus, bagus sekali, kalau begitu aku perlu minta petunjuk berapa jurus ilmu silat Nona yang mahasakti itu. Hawa amarah telah menyelimuti perasaan Hei E, keng waktu itu, betapa tidak uang emas tersebut telah dikembalikan, tapi pihak lawan tidak mau menyudahi persoalan dengan begitu saja, siapa yang tidak mendongkol dibuatnya. Ketika selesai berkata, tenaga dalamnya segera dihimpun ke dalam sepasang tangannya dan siap dilancarkan. Nona itu memandang sekejap lawannya, lalu tanyanya sambil tertawa. Bagaimana kalau Anda perlihatkan wajah aslimu tidak bisa? Nona itu tertawa hambar, dengan langkah yang lemah lembut dia berjalan menuju ke hadapan Hei E, keng, lalu sambil mengetarkan pedangnya ia berkata lagi. Agaknya kau menolak arak kehormatan dan lebih suka memilih arak hukuman, baiklah, dalam sepuluh jurus mendatang, aku akan menyingkapkan kerudungmu kamu itu. Silahkan saja untuk mencoba. Nona itu tertawa dingin, di tengah suara tertawa dingin tersebut tiba-tiba ia bertekuk pinggang lalu secepat sambaran kilat pedang serta tubuhnya hampir pada saat yang bersamaan meluncur ke depan sambil melancarkan serangan. Hawa amarah yang berkobar dalam benak Hei E, keng waktu itu sungguh tak terkendalikan lagi, di saat pedang lawan melancarkan serangan itulah, di tengah bentakan keras secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai. Dalam waktu singkat bayangan pedang memias bagaikan kabut, tenaga pukulan menderu seperti amukan topan, berkobarlah suatu pertarungan yang amat seru di tempat itu. Berbicara soal kesempurnaan tenaga dalam, maka Nona itu masih ketinggalan jauh dibandingkan Hei E, keng, tapi berbicara soal ilmu meringankan tubuh serta jurus serangan Hei E, keng masih ketinggalan satu langkah. Dalam waktu singkat lima puluh jurus sudah lewat, tiba-tiba bergema suara bentakan nyaring, Nona itu segera berubah ilmu pedangnya, di antara kilauan cahaya perak yang memancar keempat penjuru, dia menyerang pemuda tersebut habis-habisan. Sekalipun Hei E, keng memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, sayang sekali gerakan tubuhnya tidak selincah dan segesit Nona itu, di tengah bentakan lawan, secara beruntun dia terdesak mundur sejauh belasan langkah lebih. Rasa kaget yang dialami Hei E, keng kali ini benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata, apalagi saat itu berkuntum-kuntum bunga pedang telah menyerang tubuhnya, kejadian tersebut membuat Hei E, keng merasa semakin gugup. Dalam gugupnya otomatis serangan yang dilancarkan pun terlepas dari kontrol, padahal bagi seorang jago yang sedang bertarung, pikiran yang bercabang merupakan pantangan paling besar. Pada saat itulah terasa sekilas cahaya tajam menyapu datang menyongsong kedatangan tubuhnya. Sereket. Tak ampun lagi kain kerudung mukanya tersambar oleh pedang lawan hingga robek. Dengan perasaan amat terkesiap Hei E, keng segera mundur selangkah ke belakang. Perempuan itu tertawa bangga, katanya. Bagaimana? Aku kan bilang hendak menyingkap kain kerudung mukamu, sekarang tentunya kau sudah percaya bukan? Sambil berbicara, sepasang matanya yang jeli saling berbenturan dengan sorot metu Hei E, keng, mendadak hatinya berdebar keras lalu berdiri termangu. Ia telah menjumpai daya pikat kejantanan yang menyambar keluar dari balik metu Hei E, keng, daya tarik yang membuat perempuan manapun merasakan hatinya berdebar keras. Ditatapnya kemudian pemuda itu dengan wajah termangu-mangu. Dia seperti tidak percaya kalau perampok yang berada di hadapannya ternyata adalah seorang pemuda yang tampan lagi gagah. Melihat Nona itu memandang ke arahnya dengan wajah kaget gelagapan dan tertegun Hei E, keng, segera tertawa hambar, katanya. Ilmu silat yang Nona miliki benar-benar mengagumkan sekali, orang kuno bilang, siapa yang pantas diampuni, ampunilah, apalagi aku toh sudah mengembalikan uang emasmu. Nona itu tidak menjawab, dia mengawasi pemuda itu dengan termangu-mangu. Setelah tertegun sejenak Hei E, keng baru berkata lagi, sisa waktu yang kumiliki sudah tak banyak lagi, maaf terpaksa aku harus minta diri lebih dulu. Menyaksikan Hei E, keng pergi secara tiba-tiba Nona itu segera berteriak keras, Hei tunggu dulu. Hei E, keng tidak berhenti, dia masih saja berjalan terus ke depan, apalagi ketika dilihatnya Fajar sudah hampir menyingsing, dia harus cepat-cepat berlalu dari situ, karena dia mesti mencari sasaran lain sebagai penggantinya. Melihat si anak muda itu sama sekali tidak berhenti, mendadak Nona itu menggerakkan tubuhnya serta menghadang jalan perginya. Hei E, keng memandang sekejap lagi ke arahnya, lalu berkata, sebenarnya mau apa sih kau ini? Sikap Nona itu sekarang dan tadi ternyata berbeda sekali, seakan-akan dia orang yang berlainan saja, tampak dia tersenyum sambil memperlihatkan dua baris giginya yang putih bersih, kemudian berkata, Aku ingin bertanya kepadamu, sebenarnya kau hendak menggunakan uang emas ini buat apa? Hei E, keng agak tertegun sejenak, lalu menjawab ketus, soal ini tidak usah Nona campuri. Andai kata kepentinganmu itu masih bisa diterima dengan akal sehat, aku pun bersedia menghadiahkan uang emas sebesar 50 tahil ini bagaimu. Maksud baikmu biarku terima di dalam hati saja, aku toh masih bisa mendapatkannya di tempat lain. Sekali menjejakan kakinya ke atas tanah, dia segera meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Gadis itu kembali tertawa dingin. HMM, aku toh sudah berkata, apabila ayahku mengijankan kau pergi dari sini, aku tentu akan melepaskan kau pergi. Jadi kau hendak membawaku menghadap ayahmu tanya Hei E, keng dengan gusar. Benar, hampir meledak dada Hei E, keng saking mendongkolnya setelah mendengar perkataan tersebut, katanya kemudian. Bila kau berani turun tangan lagi, HMM, lihat saja tindakanku nanti, kau buktikan sendiri apakah aku bisa kau bekuk atau tidak. Nona itu segera tertawa ringan. Aku tahu kau memang bukan manusia yang melakukan pekerjaan semacam ini akan tetapi aku pun perlu memberitahukan kepadamu, hal ini merupakan peraturan rumah tangga kami. Kalau memang ingin melancarkan serangan, silahkan menyerang saja secepatnya, apa gunanya kau banyak berbicara lagi? Baik sahut Nona itu hambar. Tubuhnya segera melejit ke depan, langsung menerjang Hei E, keng, pedangnya secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai yang menciptakan selapis bunga pedang yang amat tebal. Hei E, keng sadar ilmu pedang serta ilmu gerakan tubuh yang dimiliki gadis itu sangat luar biasa, apalagi dia tidak segera berusaha untuk meloloskan diri, niscaya keadaannya bakal terlambat. Maka dengan tekat beradu jiwa, secara beruntun dia pun melancarkan lima belas buah serangan balasan. Kelima buah serangan tersebut dilancarkan olehnya dalam waktu sekejap, hampir semua kekuatan yang dimilikinya telah dipergunakan semua. Akibatnya kendatipun Nona itu memiliki ilmu gerakan tubuh yang amat sempurna, tak urun kewalahan juga untuk menghadapinya. Begitu berhasil mendesak mundur si Nona tersebut, dengan cepat dia melesat ke muka dengan kecepatan luar biasa. Baru saja Hei E, keng menggerakkan badannya Nona itu telah membentak nyaring, secepat sambaran petir dia melejit kembali ke depan serta menghadang jalan perginya. Namun gerakan tubuh Nona itu jauh lebih cepat lagi, di antara gerak serangan dari Hei E, keng, tampak Nona itu mengayunkan pula telapak tangannya ke depan. Begitu mengendus bau harum semerbak yang sangat aneh itu, Hei E, keng segera berpekek di dalam hatinya, aduh celaka. Dengan suatu gerakan yang amat cepat dia berusaha melompat mundur ke belakang. Hei E, keng sadar, di antara ayunan tangan dari perempuan tersebut, sudah pasti musuhnya telah menyebarkan bubuk obat sebangsa obat pemabuk untuk merobohkan dirinya. Betul juga, seketika itu juga dia merasakan kepalanya menjadi pening-pening dan tubuhnya menjadi sempuyongan. Roboh kau bentak perempuan itu dengan suara dingin. Ternyata Hei E, keng menurut sekali, dia segera roboh terjungkal ke atas tanah. Begitulah Hei E, keng pun segera roboh terkapar di atas tanah dan terjatuh tak sadarkan diri. Entah berapa saat sudah lewat, begitu sadar dari pingsannya dan membayangkan kembali adegan yang dialaminya tadi, tanpa terasa hatinya berdebar keras saking kagetnya. Sambil melompat bangun, dia berpikir. Oh oh tian, KHO Syoktin sedang menantikan ketiga ratus tahil uang emasku. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia terpengaruh oleh gejolak emosi, tapi apa yang terlihat kemudian membuat hatinya terkesiap, ternyata ia sudah disekap di dalam sebuah penjara besi. Dari luar jari-jari besi penjara, ia dapat melihat sinar matahari yang bersih cerah. Hari ini dia harus menghantarkan uang emas itu ke rumah pelacuran Tin Chulo, kalau tidak bisa jadi KHO Syoktin akan tertimpa musibah lain yang tidak diinginkan. Membayangkan kesemuanya itu, dia mulai kalap, mulai menjadi gila, digoyang-goyangkan terali besi penjara dengan sekuat tenaga, teriaknya pula keras-keras, Lepaskan aku, lepaskan aku. Teriakan itu gejolak emosi dan rasa kalap membuat terali besi dalam penjara bergoncang keras sekali. Namun tiada orang yang menjawab, suasana amat pening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Sambil menggertak gigi dia segera melancarkan sebuah pukulan ke atas terali besi itu. Belah am. Penaga pukulannya yang kuat paling banter cuma membuat terali besi itu agak bengkok, ia coba untuk mematahkan terali besi penjara yang sangat kuat itu. Menyusul suara benturan-benturan yang amat keras itu, terdengar suara seorang gadis berkumandang datang. Ehem, nampaknya korban api emosimu cukup besar. Tanda seru. Hei-e-keng mundur selangkah seraya berpaling ke arah. Mana berasalnya suara itu, perempuan yang ditemuinya semalam, dengan mengenakan pakaian serba putih pelan-pelan berjalan mendekat. Gemetar keras sekujur badan Hei-e-keng saking gusar dan mendongkolnya, bagaikan orang kalap dia menjerit. Lepaskan aku dari sini. Lepaskan aku dari sini. Perempuan itu tertawa hambar. Tentu saja aku akan melepaskan dirimu tapi api emosimu terlalu besar, aku khawatir tak mampu menghadapi dirimu seorang diri. Saking cemasnya hampir saja Hei-e-keng menangis tanpa melelahkan air mata, jeritnya. Cepat, cepat bebaskan aku dari sini. Keluarkan aku dari tempat laknat ini. Kau tak perlu terburu nafsu, senja nanti ayah akan kembali, setelah beliau pulang nanti aku pasti akan membebaskan dirimu dari sini. Kau harus membebaskan diriku sekarang juga, kalau tidak kebahagiaan hidup seorang wanita akan hancur. Di tanganku, cepat-cepat bebaskan aku, keluarkan aku secepatnya dari sini. Suaranya mendekati kalap, lagi pula dipenuhi luapan emosi, membuat siapa saja yang mendengarkan akan merasakan hatinya menjadi bergidik. Seorang wanita maksudmu seru perempuan itu dengan wajah tertegun. Berubah hebat paras muka Hei-e-keng, mendadak dia berseru lagi dengan geram. Hei perempuan busuk, sebenarnya kau akan membebaskan aku dari sini atau tidak? Tidak, aku tak bisa membebaskan dirimu dengan begitu saja, kecuali kalau ayahku telah pulang pada saat ini. Sekali lagi paras muka Hei-e-keng berubah sangat hebat, segera ancamnya. Hei perempuan busuk, dengarkan baik-baik, camkan di dalam hatimu, andai kata dia sampai tertimpa oleh suatu musibah yang tidak diinginkan, maka aku bersumpah akan membunuhmu dan mencincang tubuhmu hingga hancur berkeping-keping. HMM, sebenarnya perempuan macam apa sih yang kau pikirkan jengek nona itu sambil tertawa dingin? Kau tak usah mencampuri perempuan macam apakah dia, lebih baik jawab yang tegas pertanyaanku ini, sebenarnya kau bersedia membebaskan aku dari sini atau tidak? Tidak. Dengan perasaan sedih Hei-e-keng menghela nafas panjang, tanpa terasa dua titik air matu jatuh berlinang. Membasai wajahnya, pelan-pelan ia duduk kembali ke atas lantai. Dari balik kelopak matanya, dia seakan-akan menyaksikan kembali senyuman manis dari KHO Syoktin, seakan-akan menyaksikan gadis itu sedang menyanyi membawakan lagu Putus Cinta, Cinta Sedalam Samudera. Benci seluas jagad. Sampai kapan kasih baru bersua? Air matuk kekasih. Senyum dibalik kebencian. Di tengah gumaman lagu yang lamat-lamat bergema di sisi telinganya, air matuk hei-e-keng setetes demi setetes jatuh bercucuran membasai pakaiannya. Luka yang diderita pemuda yang bernasib jelek ini akibat Cinta memang terlalu parah, sepanjang hidupnya dia hanya mencintai KHO Syoktin seorang, tapi KHO Syoktin justru mendatangkan kepedihan hati yang tak terkirakan baginya. Dia berusaha untuk menyelamatkan perempuan itu dari cengkeraman iblis, namun suatu peristiwa lain yang sama sekali tak terduga telah menimpa dirinya. Ia duduk terpekur di atas lantai, sama sekali tidak bergerak, semua pengharapannya yang mulai tumbuh telah hilang musnah dengan begitu saja menyusul tertangkapnya dia tadi. Dari janji KHO Syoktin yang akan menunggunya selama lima hari, kini tinggal sehari ini saja, andai kata hari ini dia tak dapat keluar dari sini, maka kemungkinan besar. Perempuan itu akan mengalami suatu peristiwa yang diluar dugaan. Sementara itu Nona berbaju putih itu sudah bertanya lagi. Sebenarnya perempuan macam apakah yang kau risaukan itu? Pemuda itu tidak menjawabnya, dia tetap duduk kaku di tempat semula. Ketika Nona berbaju putih itu menyaksikan leluhan air matu yang membasahi kelopak matu Hei E. Kang, ia segera tahu kalau pemuda itu sedang dicekam oleh rasa sedih yang tak terhingga, maka sambil menghela nafas katanya. Sebenarnya aku ingin membebaskan kau, tapi aku tak berani melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh ayahku. Hei E. Kang memandang sekejap ke arahnya, lalu sahutnya dengan nada sedih. Beribu-ribu rumah tidak ku datangi, justru aku datang mencuri di rumahmu, nampaknya nasibku memang kurang baik, yaa, mungkin takdir memang menghendaki hubunganku dengannya berlangsung dalam keadaan begini. Tanda seru. Perkataannya begitu memedihkan hati, membuat hati orang yang mendengarkan ikut menjadi kecut. Apakah dia adalah kekasihmu kembali? Nona berbaju putih itu bertanya. Hei E. Kang tertawa pedih. Mungkin saja memang betul. Apakah dia sangat membutuhkan uang? Benar. Berada di manakah dia sekarang? Hei E. Kang tertawa dingin secara tiba-tiba, kemudian menegur. Ingat baik-baik perkataanku hari ini, andai kata dia sampai tertimpa sesuatu kejadian yang tidak diinginkan, aku pasti akan datang kemari untuk membuat perhitungan denganmu, aku toh sudah mengembalikan uang sebesar lima puluh tahi lemas milikmu, mengapa kau masih saja menyekapku di sini? Apa boleh buat? Aku terpaksa harus berbuat begini pelan-pelan Hei E. Kang memejamkan matanya rapat. Rapat, lalu berbisik lagi. Di saat aku akan membunuhmu di kemudian hari aku pun akan berkata, aku terpaksa harus berbuat begini. Nona berbaju putih itu tidak berbicara lagi, sambil menghela nafas dia segera menyingkir dari situ. Menjelang senja hari itu, kembali terdengar suara langkah kaki manusia bergema mendekati penjara besi itu. Dengan cepat Hei E. Kang mendongakan kepalanya tapi apa yang kemudian terlihat segera membuat hatinya bergetar keras. Rupanya Nona berbaju putih itu muncul kembali diikuti oleh seorang kakek yang rambutnya telah beruban semua, sewaktu bertemu dengannya di rumah makan tempoh hari. Tiba-tiba saja Hei E. Kang teringat kembali kata yang pernah didengarkan dulu apabila ingin mengetahui asal-usulnya hal ini harus ditanyakan dengannya. Manusia tanpa nama sendiri pun nampaknya agak tertegun setelah bertemu dengan Hei E. Kang, ia segera membalikan badannya memandang Nona berbaju putih itu lalu tegurnya. Anak Lian, orang inikah yang telah mencuri uang emas kita? Benar, ayah. Paras muka manusia tanpa nama segera berubah sangat hebat, dipandangnya Hei E. Kang sekejap lalu gumamnya. Benar-benar nasib telah mempermainkan orang. Anak Lian, lagi-lagi kita telah melakukan suatu kesalahan besar. Kesalahan apa? Manusia tanpa nama tidak menjawab pertanyaan itu, dia hanya segera memerintahkan, cepat bebaskan dia dari situ. Nona berbaju putih itu tertegun untuk beberapa saat lamanya, dia kelihatan sangsi dan tak tahu apa yang mesti diperbuat. Ayoh cepat kembali manusia tanpa nama berseru keras. Dari balik matu Nona berbaju putih itu segera memancar sinar mata penuh rasa terkejut, diambilnya anak kunci dari dalam saku lalu dibukanya pintu penjara itu. Dengan langkah cepat manusia tanpa nama menyerobot masuk ke dalam penjara kemudian menegur. Engkau cilik, apakah kau masih mengenali diriku dengan sedih? Hei, keng mengangguk. Dia tahu saat ini senjah hari kelima telah menjelang tiba, sekalipun dia berhasil memperoleh uang emas sebesar tiga ratus tahil, kemungkinan besar KHO Syoktin telah pergi meninggalkannya. Segenap semangatnya seakan-akan runtuh dan hilang lenyap tak berbekas. Bukankah kau sedang mencariku kembali manusia tanpa nama bertanya? Pertanyaan tersebut kembali membangkitkan semangat Hei, keng, dengan cepat dia melompat bangun kemudian menegur. Apakah lociam poe adalah manusia tanpa nama betul? Sambil menggertak gigi Hei, keng segera berkata, aku ingin bertanya kepadamu tentang. Aku mengerti apa yang ingin kau tanyakan, suatu perbuatan yang tak bisa dimaafkan, gara-gara aku telah bepergian seharian penuh, membuat kau tersekap seharian pula di sini, dan akibatnya perempuan itu harus menantikan kedatanganmu dengan sia-sia. A-a-a-a-i-i, mungkin inilah yang dinamakan kemauan takdir, bisik Hei-e-keng sambil menghela nafas. Ye-a-a, rumah lain tidak kau datangi, justru rumahku yang kasatroni, lagi pula sebelum pergi aku telah menetapkan peraturan tersebut, yaitu barang siapa berani melakukan pencurian di rumahku, maka bila tertangkap tak akan dilepaskan sebelum aku kembali. Lo Chiam Poe, waktu itu aku tinggal mencari lima puluh tahil emas lagi, dan kelima puluh tahil emas itu justru mempengaruhi seluruh kebahagiaan hidupnya. Sekarang kau toh masih dapat berangkat ke sana untuk menjumpainya? Dengan cepat Hei-e-keng menggelengkan kepalanya berulang kali, ucapnya. Sudah terlalu lambat, di saat aku datang ke sana, kemungkinan besar ia telah pergi. Terhadap terjadinya peristiwa ini aku merasa amat menyesal dan bersalah, coba kalau sebelum peristiwa itu aku sudah mendapat tahu, jangan lagi lima puluh tahil emas, sekalipun lima ratus tahil atau lima ribu tahil emas pun pasti akan kuserahkan kepadamu. Ya aku percaya dengan perkataanmu itu. Lantas mengapa kau tidak berangkat ke sana untuk menemuinya? Sekali lagi Hei-e-keng menggelengkan kepalanya berulang kali. Percuma, saat ini keadaan sudah terlambat. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahukan sejumlah persoalan kepadamu, dan semua persoalan tersebut tak lain adalah masalah yang ingin kau ketahui. Si Nona yang berdiri di samping kakek tanpa nama, tiba-tiba menimbrung. Ayah, aku ingin berbicara denganmu, apa yang hendak kau katakan? Nona itu segera menempelkan bibirnya di sisi telinga manusia tanpa nama, lalu membisikkan sesuatu dengan suara lirih. Tiba-tiba saja paras muka manusia tanpa nama kelihatan berubah, berubah menjadi amat serius dan berat. Kelihatan Nona berbaju putih itu berkata lagi sambil tertawa. Ayah, kalau kau tidak setuju, maka aku akan mati lebih dulu. Sehabis berkata, dia lantas beranjak pergi dari situ. Manusia tanpa nama kelihatan tertegun beberapa saat lamanya, kemudian setelah tertawa getir dan menengok sekejap ke arah Hei E. Kang, dia berkata, Mari kita pergi dari sini. Dengan mengajak Hei E. Kang, ia menuju ke ruang tamu, di sana ia persilahkan tamunya duduk, dayang segera muncul menghidangkan air teh. Sesaat kemudian Hei E. Kang baru bertanya, Lociampoe, benarkah kau mengetahui asal-usulku? Manusia tanpa nama menganggukan kepalanya berulang kali. Yee, benar, di kolong langit dewasa ini selain aku seorang, mungkin tiada orang kedua yang tahu akan rahasia besar itu. Siapakah yang telah membunuh ayahku? Manusia tanpa nama termenung dan berpikir sesaat lamanya, lalu baru berkata, Sebelum ku beritahukan persoalan ini kepadamu, terlebih dulu aku hendak memohon sesuatu kepadamu, tapi aku sadar kau tak akan menyanggupi permintaanku ini. Permintaan apakah itu? Manusia tanpa nama tidak menjawab secara langsung, dia menghela nafas panjang lebih dahulu, kemudian baru bertanya, Apakah kau sangat mencintai Kho Syoktin, perempuan yang membawakan lagu Putus Cinta itu? Benar, aku sangat mencintainya. Sudah cukup lama hadir di sisi kalian berdua, dan aku pun mengetahui secara garis besarnya hubungan di antara kalian berdua, aku cukup memahami perasaan dan penderitaan yang kalian berdua alami, benar, dalam lautan percintaan kau adalah orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain kembali, katanya. Barusan tentunya kau telah berjumpa dengan Putriku bukan? Benar, aku hendak mengajukan sebuah syarat kepadamu, dan kau harus menerimanya, sebab bila kau tidak menyangguti, maka aku pun tak akan memberitahukan kepadamu siapakah pembunuh ayahmu. Lociam Poe, ajukanlah syaratmu itu. Aku ingin menjodohkan Putriku kepadamu. A-A-A-He-E, Kang menjerit kaget, sedemikian terkejutnya hingga melompat bangun dari tempat duduknya. Kemudian dia berseru keras. Kau hendak jodohkan Putrimu kepadaku betul? Tidak, tidak mungkin, lociam Poe, hal ini tidak mungkin terjadi, aku tak dapat menerima cinta kasih dari perempuan manapun di dunia ini, aku tak mampu, aku tak mampu. Bagaikan orang kalap saja, anak muda itu berteriak sekeras-kerasnya. Sambil menghela nafas, manusia tanpa nama kembali berkata. Aku mengerti bahwa seluruh cintamu telahkah serahkan kepada K.H.O. Syoktin, tapi putriku telah jatuh cinta kepadamu. Apabila kau tidak menyanggupi permintaanku ini, maka aku pun tak dapat pula memberitahukan nama dari pembunuh ayahmu kepadamu. Lo Chiam Poe, kau tak boleh memaksaku untuk melakukan perbuatan yang tak mungkin bisa kulakukan, seru Hei E. Kang dengan perasaan amat gelisah. Mengapa? Agak berubah paras muka Hei E. Kang, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut, sebaliknya balik bertanya. Jadi kalau aku tak setuju dengan permintaanmu itu, maka kau pun enggan menjawab? Betul, itulah syaratku yang mesti kau penuhi. Hei E. Kang segera tertawa dingin, dia bertanya kemudian, apakah Lo Chiam Poe kenal dengan sip pukulan sakti? Bertangan seribu haosi tentu saja kenal. Sambil menggertak gigi Hei E. Kang segera berkata, dahulu dia pun pernah memaksaku untuk mengawini putrinya, kalau aku menolak maka dia tak akan mewariskan ilmu silatnya kepada aku, tapi kenyataannya aku dan putrinya Ho Ching Soat hanya mampu bertahan selama dua tahun dalam kehidupan berumah tangga, akhirnya gadis itu kawin lagi dengan orang lain. Tahukah kau mengapa dia sampai berbuat demikian? Apakah kau tidak ingin mengetahui apa sebabnya sampai terjadi peristiwa semacam ini? Sikap dan nada suara Hei E. Kang penuh diliputi oleh gejolak emosi yang berkobar. Yeaa, aku ingin tahu, jawab kakek tanpa nama kemudian. Dengan nada suara masih diliputi gejolak emosi, Hei E. Kang segera berkata, Baiklah, kau yang memaksaku untuk berkata, dan mau tak mau aku mesti menjawab pertanyaanmu itu, di saat kau telah mendengar keteranganku nanti, bersedia atau tidak kau memberitahukan nama musuh besar pembunuh ayahku terserah kepada keputusanmu sendiri. Paras muka Hei E. Kang sedikit agak berubah, kemudian dengan emosi ujarnya. Dulu, putri kesayangan dari H. O. O. Si pun pernah tergila-gila denganku, mencintaiku seperti orang kalap, tapi dua tahun kemudian dia telah meninggalkan aku dan kawin lagi. Setelah berhenti sejenak, sambil menggertak gigi pemuda itu melanjutkan. Apa sebabnya dia sampai berbuat begini? Mengapa dia begitu tega berbuat demikian? Yee, karena aku memang tak mampu memenuhi kebutuhan dari seorang wanita, aku tak mampu memberi kepuasan kepadanya. Tiba-tiba pemuda itu mendongakan kepalanya, lalu tertawa tergelak bagaikan orang kalap. Haa, 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 ketika aku hendak melakukan suatu pencurian di rumah H. O. Si Tempo dulu, tubuhku telah terpeleset dari atas rumah H. O. Si hingga jatuh terjerembap ke atas tanah, gara-gara terjatuh ke tanah itu, tanpa disengaja alat kelaminku telah terbentur dengan sebuah batu yang tajam. Waktu kejadian aku tidak terlalu memperhatikan, tapi di malam pertama setelah perkawinanku dengan Ho Ching So'at, ku jumpai bahwa alat kelaminku telah kehilangan fungsinya, dia menjadi lemas dan tak berkekuatan lagi, ternyata aku menjadi impoten, aku menjadi lelaki lemah syahwat yang tak mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Ketika berbicara sampai di sini, sekali lagi dia mendongakan kepalanya sambil tertawa kalap. Ha'ah, 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 seandainya aku tidak menjadi impoten, andai kata aku bukan seorang lelaki yang lemah syahwat, mengapa Ho Ching So'at meninggalkan aku dan kawin lagi dengan lelaki lain? Mengapa pula aku tak berani mencintai perempuan manapun di dunia ini? Mengapa pula aku tidak terpengaruh oleh irama pencabut nyawa dari si Dewi Maut sehingga dapat lolos dari lembah darah dalam keadaan selamat? Kesemuanya ini tak lain karena aku adalah lelaki yang impoten, lelaki lemah syahwat yang tidak mampu lagi melaksanakan tugasku sebagai lelaki normal, aku bersedia saja kawin dengan perempuan manapun, tapi haruskah ku ulangi kembali sejarah kehidupanku yang pahit dulu? Menyaksikan istri kumingat dan kawin lagi dengan lelaki lain? Gelak tertawanya amat mengerikan hingga membuat bulu kuduk siapapun yang ikut mendengarkan jadi berdiri semua, tapi gelak tertawa tersebut bukan gelak tertawa. Kegirangan, gelak tertawa itu merupakan luapan rasa pedih dan sedih yang luar biasa. Oha Tian, ternyata dia adalah seorang lelaki impoten, karena sebab itulah Ho Ching Soat telah meninggalkannya dan kawin lagi, karena persoalan itu pula dia tak berani mencintai perempuan manapun di dunia ini. Tian menaruh sikap tak adil terhadapnya, mengapa dia harus menderita luka yang begitu parah di dalam lautan cinta sehingga membuat kehidupannya tenggelam di balik kegelapan? Ketika mendengar keterangan tersebut, paras muka kakek tanpa nama berubah hebat, dia segera bangkit berdiri, kemudian serunya. Sungguhkah perkataanmu itu?